Assalamualaikum sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini nah hari ini teman-teman saya akan masak ayam woku oke langkah pertama siapkan 250 gram ayam atau sesuai selera nah ini teman-teman ayamnya sudah saya cuci sampai bersih ini nanti kita akan olah sisikan dulu siapkan untuk bumbunya ya saya pakai pertama-tama ini siapkan dulu lengkuas 1 cm jahe 1 cm dimemarkan ya dan 1 batang sereh dimemarkan juga supaya tidak kepanjangan serehnya kita ikat aja seperti yang di video ini ya tambahan lainnya disini saya pakai kurang lebih 4 lembar daun jeruk dan ini saya pakai daun salam 4 lembar atau 3 lembar nah ini saya pakai 2 lembar daun pandan diikat supaya tidak kepanjangan daun pandannya sisikan nah teman-teman ini untuk bumbu yang saya mau haluskan bawang putih bawang putih 5 siu dan 1 genggam bawang merah 1 genggam cabai merah dan kunyit 1 cm 1 buah tomat nah ini saya pakai daun bawang secukupnya ya nah ini bumbu yang mau saya haluskan bawang merah bawang putih serta cabai merah ini saya potong-potong dulu ya oh iya saya lupa tambahkan 4-5 butir kemiri yang sudah disangrai ini dipotong-potong dulu supaya proses penghalusannya itu gampang ya nah tadi kunyitnya tidak saya pakai semua jadi saya pakai setengah cm kunyitnya ya sisihkan nah ini untuk tomat tidak saya akan haluskan kita potong-potong kita potong aja tomatnya nah nanti tomat dan daun bawangnya kita masak setelah ayam bukunya itu sudah matang ya jadi terakhir kita akan masukannya bawang daun bawang ini sudah saya potong-potong dan ini saya haluskan tambahkan air sedikit nah teman-teman ini bumbu yang sudah tadi saya haluskan siapkan wajan tuangkan minyak secukupnya aja nah kalau sudah panas baru kita masukkan bumbu tadi yang sudah saya haluskan itu kita aduk-aduk sampai bumbunya itu wangi nah kalau sudah wangi baru masukkan bumbu rempah lainnya ya dan salam serai lengkuas dan jahe serta daun pandan daun jeruk oke masukkan aja ini ayamnya kita akan masak di api kompor yang sedang ya ini ayamnya kita biarkan sampai mengeluarkan air sebentar aja ya nah seperti ini ini ayamnya sudah mengeluarkan air baru kita tambahkan air ya untuk pemakaian air disini disini saya pakai 200 ml atau secukupnya aja tunggu sampai mendidih setelah mendidih lalu kita tambahkan 1 sendok makan penyedap rasa dan setengah sendok teh micin setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula atau bisa disesuaikannya aduk-aduk sampai rata nah teman-teman ini kita akan masak sampai airnya itu sedikit menyusut dan ayamnya empuk nah teman-teman ini airnya sudah sedikit menyusut bumbunya sudah meresap ayamnya juga sudah empuk baru kita terakhir tambahkan potongan tomat dan potongan daun bawang ya kita aduk sebentar dan nanti setelah tercampur setelah ini kita akan masukkan daun kemangi ini saya pakai satu ikat daun kemanginya supaya rasanya lebih autentik ya aduk-aduk sampai rata gak usah lama ya ini cukup sebentar aja ya ini sudah matang sudah saya cobain rasanya benar-benar enak silakan teman-teman tambahkan jika dirasa kurang ya kurang penyedap garam dan lainnya oke ini kita akan matikan api kompornya lalu kita akan angkat dan kita akan pindahkan ke piring saji ya nah ini dia teman-teman masak hari ini ayam woku ini rasanya benar-benar enak tapi tidak terlalu pedas ya dan silakan teman-teman jika seleranya pedas tambahkan dengan cabai rawit nah ini rasanya sangat enak buatnya gampang oke selamat mencoba dan semoga suka jangan lupa di subscribe like komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat